Intro Halo teman-teman apa kabar ketemu lagi bersama saya Damar Aji Semoga kabar kamu selalu sehat dan baik, selalu bahagia itu harapan setiap orang gitu kan Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya kembali lagi bakal membahas satu materi yang cukup menarik ya Bukan cukup menarik tapi sangat menarik kalau saya bilang Karena materi ini pasti dibutuhkan semua orang terutama buat yang masih jomblo, buat yang masih single, buat yang masih single parents gitu ya Jadi semuanya membutuhkan itu Nah materi pada kesempatan kali ini adalah bicara tentang jika ada tanda ini berarti jodohmu sudah dekat Oke jika ada tanda ini berarti jodohmu sudah dekat dan kamu bakal dipertemukan dengan jodoh kamu Oke buat teman-teman yang mungkin saat ini masih menantikan jodohnya silahkan boleh berkomentar di kolom komentar Siapa tahu nanti bertemu dengan jodoh kamu disini Kan gak ngerti juga gitu kan karena yang namanya jodoh itu bisa bertemu dimana saja Dengan cara yang tidak diduga dan Tuhan men-setting semuanya dengan sangat luar biasa Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membuka oracle card ya seperti biasa Saya sudah siapin 5 kartu disini dan saya akan membacanya satu persatu Yang berkaitan dengan 5 tanda seseorang segera dipertemukan dengan jodohnya Nah saya yakin sekali teman-teman materi ini atau video ini bermanfaat buat kamu Karena paling tidak ini bisa dijadikan sebagai panduan Tapi bisa jadi 5 tanda yang bakal saya sampaikan disitu adalah sebagai tanda-tanda yang secara nyata Atau paling tidak bisa menjadi sebuah pembelajaran buat kita semuanya Bahwa oh ternyata ketika ada 5 tanda ini itu artinya bahwa jodoh sudah dekat gitu kan Karena teman-teman banyak orang yang menganggap bahwa pertemuan dengan jodoh itu adalah hal yang susah Hal yang sulit ya kan Mungkin karena adanya pengalaman-pengalaman pahit gitu ya Memiliki kisah cinta yang selalu gagal, pernah dikhianati, pernah disakiti dan sebagainya Sehingga disitu ada trauma-trauma yang masih membekas dan itu membuat energi di dalam diri kamu itu tersumbat, terganggu, terblokir gitu ya Makanya ini adalah salah satu materi yang mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah wacana Tapi tidak hanya sekedar wacana tapi sekaligus sebagai sarana untuk pelepasan-pelepasan energi-energi yang tersumbat Walaupun kalau untuk melepas energi yang tersumbat itu ada cara-cara khusus secara private itu bisa kita lakukan gitu loh Jadi makanya buat teman-teman yang mungkin ngerasa bahwa energi saya tersumbat, energi ku tersumbat Kayaknya susah banget buat nemu jodoh dan sebagainya gitu kan Jadi silahkan aja teman-teman nanti boleh untuk konsultasi bersama saya dan nanti bisa melakukan yang namanya pembersihan energi dan buka aura Nah teman-teman sekali lagi berdasarkan pengalaman-pengalaman buruk tadi otomatis itu membuat kamu ngerasa bahwa jodoh itu jadinya susah Kalau kita bicara jodoh, jodoh adalah pasangan hidup yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari takdir Karena takdir sendiri itu ditentukan oleh Allah dan sudah ditetapkan semasa kita atau semasa manusia berada di dalam rahim Jadi intinya sudah ditentukan sejak di dalam rahim Sebenarnya gak usah khawatir bahwa setiap orang pasti sudah punya jodohnya masing-masing gitu loh Nah seperti halnya juga rejeki, rejeki, maut, jodoh, ya kita semuanya ditakdirkan oleh Allah gitu loh Ditakdirkan oleh Tuhan dimana kalau misalnya sudah jodoh itu yang akan kemana-mana gitu loh Jadi gak usah khawatir, tetapi yang jelas jika kita percaya akan ketentuan Tuhan, ketentuan yang sudah digariskan oleh Tuhan Dan kira-kira apakah kamu masih ngerasa pesimis atau masih ngerasa susah bahwa jodoh itu sulit? Saya pikir tidak gitu ya Nah yang jelas gini teman-teman, memiliki pasangan hidup yang cocok dan bisa saling melengkapi Tentunya sangat berpengaruh besar terhadap hidup kita ke depan, hidup kita selamanya Di situ kita akan mendapatkan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan Nah maka kita juga perlu selektif di dalam memilih jodoh, tidak boleh sembarang, gak boleh asal gitu ya Baru ketemu, langsung deket, langsung ini itu segala macem Jadi kalau misalnya kamu kepengen mendapatkan jodoh yang baik, otomatis kamu juga harus bisa Satu, menjaga diri kamu dengan baik gitu loh Yang kedua, menjaga hati kamu dengan baik Yang ketiga, menjaga harga diri dan kehormatan Ya, itu penting sekali Jangan menjadi orang yang gampang jatuh cinta, gampangan banget, gampang ini, gampang itu Semua ada karmanya teman-teman Oke, maka dari itu disini kita bakal membahas tentang ciri-ciri atau tanda Yang menjadi sebuah petunjuk bahwa jodoh dari Tuhan itu sudah bisa dilihat maupun dirasakan Nah berbagai perasaan itu bisa dirasakan Bisa muncul, bisa muncul, bisa dirasakan Meskipun mungkin kita belum bisa melihat secara nyata, tapi bisa dirasakan Nah, berikut ini kita bakal membahas lima tanda bahwa jodoh itu sudah dekat sama kamu Atau kamu bakal dipertemukan dengan jodoh kamu oleh Tuhan Oke, sekarang kita bakal membuka satu persatu kartu yang sudah saya siapkan disini Ada lima kartu Satu, dua, tiga, empat, dan lima Oke, seperti biasa kita rapikan terlebih dahulu agar enak dilihatnya Oke Baik teman-teman disini ada blessings, ada focus, ada effortless, ada harmony, dan juga yang terakhir compassion Baik teman-teman, kita melihat tanda yang pertama yaitu blessings ya Dimana disitu ada berkah Tanda yang pertama ada berkah Kemudian membuat hati lapang dan juga tenang ya Jadi, kalau kamu bisa merasakan ketenangan hati, ketenangan batin, ketenangan pikiran Itu sudah merupakan salah satu tanda dimana kamu akan dipertemukan dengan jodoh kamu Karena apa? Pikiran yang tenang, hati dan jiwa yang lebih mudah menarik segala sesuatu yang kamu pengenkan Entah itu rejeki, kesehatan, maupun juga jodoh Ya, sekali lagi Hati yang lapang dan tenang disitu ada keberkahan Ya, ada keberkahan Ada pelangi, ada keindahan, rainbow blessings Ada pelangi dan keindahan, ada keberkahan yang sangat luar biasa Dan pelangi muncul Biasanya, kan-kan gini Setelah badai, pasti ada pelangi Setelah hujan, ada pelangi Ibarat kata seperti itu kata-katanya Nah, artinya adalah apa? Mungkin kamu sudah mengalami banyak hal Ya, pergulatan masalah-masalah yang sangat luar biasa Yang membuat kamu tuh patah semangat Membuat kamu terpuruk, sakit hati dan sebagainya Tetapi jangan khawatir bahwa janji Allah itu tidak pernah meleset Bahwa dibalik semua peristiwa dan kejadian Pasti ada sesuatu yang bakalan indah Ya, di kemudian hari Nah, di sini, rainbow blessings itu menunjukkan bahwa Ketika kamu sekarang merasa ada ketenangan jiwa Ya, hati lapang, pikiran tenang, hati dan jiwa tenang Ini otomatis akan menarik segala sesuatu dengan mudah termasuk jodoh Karena apa, teman-teman? Hati adalah penentu seseorang untuk bersikap Nah, berdasarkan hatinya Hati dapat juga membedakan mana yang baik dan mana yang buruk Iya kan? Itu yang pertama Terus kemudian yang selanjutnya adalah Ketika hati tenang, otomatis terjadi attraction Atau tarik-menarik yang sangat bagus Kalau hati dan vibrasi kamu positif Sudah bisa dipastikan secara hukum alam Kamu pasti akan menarik segala sesuatu yang positif Termasuk jodoh yang baik dan positif Itu tanda yang pertama Sekarang kita masuk ke tanda yang kedua Di crystal focus Oke Di fokus di sini berarti kamu Fokus apa saja Ya, fokus apa saja Terutama adalah lebih kepada fokus memperbaiki diri Ya, bukan fokus ngurusin orang lain Bukan fokus mendengarkan cerita orang lain Yang kemudian bikin kamu ngiri Bikin kamu tidak bisa bersyukur Karena gini teman-teman Kalau kamu terlalu fokus mendengarkan cerita orang lain Terlalu fokus menilai orang lain Melihat keluar Maka yang terjadi adalah Kamu merasa bahwa Ih kok gue gak bisa kayak dia gitu kan Maka disitulah terjadi yang namanya apa Rasa bersyukur menjadi kurang Atau tidak bisa bersyukur Nah, maka dari itu fokus penting sekali Tapi fokusnya kemana? Kedalam Kediri sendiri Bukan ke orang lain Mendengarkan cerita orang lain Terus kemudian disitu kamu merasa ngiri Kok gue gak seperti dia dan sebagainya Semua sudah ada porsinya masing-masing Semua sudah ada garisnya masing-masing Jadi kita tidak boleh untuk ngiri, dengki Atau bahkan merasa bahwa Kok nasib gue gak seperti dia ya Dan padahal dia gini-gini dan sebagainya Nah, membandingkan seperti itu Hanya akan membuat hati kamu sakit sendiri Membandingkan itu Membandingkan kamu Misalnya pasangan kamu dibandingkan dengan orang lain Nah, otomatis pasangan kamu hatinya juga bakalan sakit Bakal merasa bahwa Ih, gak nyaman banget kalau dibandingin Sama saja ketika kita punya anak gitu kan Kalau anak kita dibanding-bandingkan ke orang lain Pasti tidak suka Iya kan Nah, maka dari itu fokuslah kepada diri sendiri Agar apa? Agar kamu bisa lebih banyak belajar memperbaiki diri sendiri Belajar untuk Apa saja? Ya, misalnya belajar untuk menuntut ilmu Jadi intinya kamu lebih ringan hati untuk belajar Apapun menuntut ilmu Termasuk apalagi ilmu berkaitan dengan Ilmu kehidupan Ilmu rumah tangga Dan semacamnya Sehingga apa? Membuat kamu merasa lebih bersiap diri Untuk memasuki kehidupan berumah tangga Atau memasuki kehidupan baru bersama orang baru Jadi kurang lebih seperti itu Karena apa? Berumah tangga adalah suatu komitmen yang serius Ya Yang artinya disitu sudah tidak ada lagi yang namanya Main-main Kejujuran, keterbukaan Itu dalam menjadi modalitas utama Agar kamu betul-betul Bisa menarik energi Jodoh Yang bakal dipertemukan ke kamu Yang ketiga teman-teman Kita melihat disini ada Waterfall atau effortless Waterfall Effortless Dimana disitu berarti kamu merasa bahwa Jalan rezeki kamu Sekarang ini lebih terasa terbuka Rezeki kamu lebih terasa gampang Jadi kalau tanda ini sudah kamu rasakan Bahwa rezeki kamu gampang Apa ya Kamu lebih Karena tadi ada ketenangan ya Yang pertama tenang Terus yang kedua Fokus ke dalam diri Untuk lebih belajar banyak Tentang banyak hal Terus yang ketiga Jalan rezeki lebih gampang Terasa lebih terbuka Nah itu tanda yang ketiga Nah sekarang kita masuk ke tanda yang keempat ya teman-teman Tanda keempat disini adalah Kita melihat ada kartu music harmony Kalau kita bicara music Kita bicara harmoni Ada harmonisasi Ada keseragaman Ada keselarasan dan sebagainya Artinya disini bahwa Ditanda keempat berarti Siap menerima siapapun yang ditakdirkan oleh Tuhan Agar Kamu bisa menerima secara ikhlas Artinya Menerima dengan lapang dada Dari segala kekurangan dan juga kelebihannya Nah yang jelas kalau kita bicara Hukum Tuhan ya Bahwa baik menurut kita Belum tentu baik di mata Tuhan Ya kan Kemudian Apa yang menjadi pilihan kita Juga belum tentu menjadi sesuatu yang telah ditakdirkan Atau diberikan Dari Tuhan untuk kita Gitu loh Nah kalau kita punya keyakinan bahwa Segala sesuatu Tidak mungkin terjadi Kecuali memang karena Allah sudah bergendak Artinya ketika kita sudah merasa yakin itu Kita bisa berserah diri Kita bisa Memaserahkan diri Berserah diri Ikhlas Menerima apapun Karena kadang-kadang gini Tidak dipungkiri bahwa Ada hal yang sulit Sulit sekali untuk menerima seseorang Terutama ketika kita sudah tahu tentang kekurangannya Ketika sudah tahu tentang Perbuatan busuknya lah Dan sebagainya seperti itu Itu adalah hal yang tidak mudah Gitu loh Tetapi ketika kita Dan untuk ikhlas pun Juga tidak gampang Saya paham dan saya tahu Untuk ikhlas tidak gampang Tidak mudah Butuh proses Butuh waktu Butuh pembuktian Butuh banyak hal Yang kemudian bisa meyakinkan kamu Untuk bisa menjadi yakin Setelah yakin bahwa ini adalah yang terbaik Maka disitu akan tumbuh keikhlasan Nah keikhlasan disini tentunya Tidak hanya serta-merta menjadi tanggung jawab kamu saja Ya Keikhlasan memang secara utamanya Secara prinsip memang tanggung jawab kita sendiri Bahwa kita harus bisa ikhlas Tetapi Calon Mungkin calon pasangan kamu Mungkin keadaan Situasi dan kondisi pun juga Mendukung Untuk terjadinya proses Keikhlasan Ya Karena memang sekali lagi Bahwa keikhlasan Atau ikhlas Tidaklah mudah Gitu loh Orang lain gampang Ngomong Ikhlas Ikhlas Gitu loh Tapi prakteknya tidak semudah itu Oke Jadi yang keempat Sekali lagi adalah Siap menerima apapun Yang ditakdirkan oleh Tuhan Untuk kita Ya Tetapi yang semuanya Yang jelas kembali Bahwa petunjuk-petunjuk Tuhan Pasti akan selalu ada Hanya saja salah satunya adalah Dan salah satunya adalah Petunjuk dari nomor empat ini Oke Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman Untuk nomor empat Maka dari itu yang jelas Ketika Allah sudah menunjukkan Bahwa semua sudah menjadi kehendak Tuhan Maka ya apapun bisa terjadi Oke Jadi Kalau kamu sudah ngerasa ikhlas Bisa hidup bersamanya Ikhlas menerima segala kekurangannya Dan kelebihannya Nah itu bisa jadi Menjadi bertanda Bahwa dia adalah Jodoh kamu Atau dia adalah Jodoh yang akan dipertemukan Oleh kamu Jadi kamu siap dulu Gitu loh Siap kesiapan-kesiapan mental Itu harus 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 benar-benar ada Kalaupun belum siap Kamu harus melakukan proses Dan berjuang Untuk bisa mencapai Zona ikhlas itu tadi Oke Itu yang keempat Tanda yang kelima Disini ada Love compassion Love compassion Adalah Sebagai bentuk nyata Kasih sayang Cinta dan kasih sayang Tanpa adanya dorongan cinta Dan kasih sayang Yang kuat Pasti Tidak akan terjadi Hal-hal yang membuat kamu Terikat batinnya kepada dia Tidak mungkin terjadi Sesuatu yang menarik dia Ya kan Karena ada Keikhlasan Ya yang nomor 4 tadi Kemudian didukung oleh Keyakinan yang kuat Nah keyakinan yang kuat Disini tentunya Kamu akan bertemu dengan Seseorang yang membuat kamu nyaman Ketemu seseorang yang membuat Kamu itu Tidak Apa ya Menimbulkan rasa khawatir Ya terus kamu bisa ikhlas Dan bisa siap menerima Apapun yang terjadi Apapun Baik buruknya seseorang Nah Tetapi proses itu semuanya Tidak mudah Ya tidak mudah Maka harus ada semacam Proses Waktu Perjuangan Dan sebagainya Ya Tanda yang kelima adalah Keyakinan yang kuat Ditandai dengan adanya rasa nyaman Tidak ada rasa khawatir Yang terlalu berlebihan Ya rasa khawatir sedikit Gak apa-apa Tapi tidak berlebihan Tidak mendominasi Ya Tapi kalau sudah mendominasi Kamu khawatir Kamu tidak yakin Nah ini bertanda bahwa Berarti dia bukan jodoh kamu Secara sederhana dan singkatnya seperti itu Oke Kurang lebih teman-teman seperti itu Mudah-mudahan ini bisa menjadikan Sebuah panduan Referensi buat teman-teman semuanya Doanya Adalah buat teman-teman Yang belum punya jodoh Yang masih single Single parents Gitu ya Mudah-mudahan segera dipertemukan Dengan jodoh Sejati kamu Amin Ya Oke saya rasa itu dulu teman-teman Mudah-mudahan sekali lagi Bermanfaat buat kamu Dan jangan lupa Untuk yang belum subscribe Silahkan subscribe channel Daman Aji Dan yang pengen konsultasi Silahkan kamu bisa langsung Chat ke nomor WN Tertera disini Atau dilihat di deskripsi Disitu bisa kamu langsung Klik linknya Bisa langsung terhubung dengan saya Oke Itu aja dulu teman-teman Terima kasih Saya Daman Aji Salam kajaiban Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.